DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan istrinya Ferry Fahati mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu untuk menjenguk pasien yang terjangkit virus demam berdarah. Di RSUD Pasar Minggu saat ini terdapat 49 pasien yang dirawat inap karena terjangkit demam berdarah. Wabah demam berdarah denge di tanah air semakin memprihatinkan. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada 876 pasien yang terjangkit virus demam berdarah sejak Januari 2019. Pemprov DKI Jakarta pun melakukan beberapa upaya untuk mengatasi mewabahnya virus demam berdarah. Salah satunya dengan mendorong jurup pemantau jentik atau jumantik untuk terus turun ke lapangan, terutama ke daerah-daerah yang rawan virus demam berdarah, khususnya di daerah Jakarta Selatan. Pemprov DKI juga memastikan setiap pasien demam berdarah yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, seluruh biaya pengobatannya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Bagi semua yang merasakan tanda-tanda seperti demam berdarah, jangan dianggap entek. Langsung datangi puskesmas, periksakan diri, dan jangan ditunda.